Wali Kota Gorontalo Martin Taha melakukan kunjungan kerja ke setiap kecamatan yang ada di Kota Gorontalo. Kunjungan dimulai dari Kecamatan Kota Timur pada selasa 10 Oktober 2023. Menurut Martin Taha, lini rutin dilakukan menjelang penyusunan anggaran pendapatan belanja daerah perubahan atau APBDP. Kunjungan ini dilakukan untuk melakukan pemantauan secara langsung. Pemantauan yang dimaksud adalah terkait pembangunan, pelaksanaan program kegiatan, kebijakan pemerintah kota, hingga pelayanan kepada masyarakat tingkat bawah. Dengan begitu, pemerintah akan lebih mudah untuk merespon apa yang menjadi masalah di tingkat bawah, yakni kelurahan dan kecamatan, misalnya permasalahan terkait keamanan dan ketertiban masyarakat. Martin Taha meminta agar aparat kelurahan untuk terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Di akhir kegiatan, Martin Taha juga mengingatkan agar setiap wilayah kelurahan tetap menjaga kondusivitas terkait pemilu yang akan datang. Sebagai tindakan-tindangan kriminal, ada peredaran minuman krat, narkoba, dan segala macam, Lurah yang paling tahu. Nah, oleh karena itu, saya minta kepada seluruh para Lurah untuk sering turun ke lapangan, melakukan pemantauan dan sosialisasi serta edukasi kepada masyarakat. Jangan sampai nanti sudah terjadi baru tiba-tiba. Nah, kalau sudah terjadikan, sudah pasti turun kores, turun pemerintah, turun satpol, dan lain sebagainya. Lurah yang dekat dengan masyarakat, dia harus melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!